Gue latihannya, gue selalu menganggap diri gue pemain yang paling jago. Yuda. Baik. Gue mau nanya sedikit tentang All-Star nanti. Ini All-Star keberapa ya? Ini All-Star ke-3. All-Star ke-3 tahun ini ya. Gue pengen tanya untuk game nanti, lu paling excited main sama seperti ini? Ngelawan sih, lebih ke ngelawan. Ngelawan Abraham Daman. Udah lama ya? Udah lama. Dia juga baru jual All-Star lainnya ya? Jogi. Terus pertanyaan selanjutnya, mungkin banyak IBL fans, anak-anak muda yang pengen tau kayak secret recipe lu apa sih kalau latihan gitu? Mungkin lu di rumah latihannya kayak gimana gitu dari dulu? Gua latihannya, gua selalu menganggap diri gua sebagai pemain yang paling jago. Nah itu, jadi gua latihan kayak gitu terus, mikirin gua paling jago, gua paling jago, gua paling jago, gua paling jago. Lu bayangin lu siapa tuh? Paling jago tuh siapa? Di NBA. Di NBA? Oke, ya step pin. Hah? Step Curry. Oke, oke, oke. Jadi lu setiap latihan bayangin selalu jadi orang yang paling jago gitu ya? Sen buat anak-anak muda, supaya bisa kayak lu gitu? Jangan lah, jangan jadi kayak gua. Harus lebih dari gua. Harus lebih. Bener-bener, setuju, setuju. Yang penting jangan pernah bosen latihan, latihan terus. Karena limit itu ada untuk di dobrak. Jadi selama kalian bisa dobrak limit, masih taruh limit itu. Keren. Yuda mentality. Bibi. Let's go. Heheheheh. Heheheheh.